Pemerintah Kota Tarakan siap mendatangkan tabung oksigen dari luar untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan pasien COVID-19. Saat ini ada empat rumah sakit yang membutuhkan tabung oksigen karena banyaknya pasien. Berdasarkan laporan yang diterima pemerintah Kota Tarakan, pasien COVID-19 yang bergejala sedang dan berat membutuhkan pasokan oksigen. Rumah sakit yang membutuhkan tabung oksigen diantaranya adalah RSUD Tarakan milik Provinsi Kaltara dan RSUKT. Jika biasanya kebutuhan tabung oksigen hanya berkisar 20-25 tabung, namun saat ini bisa tembus hingga 100 tabung untuk di RSUKT. Mengantisipasi hal tersebut, pemerintah Kota Tarakan telah mencari pasokan cadangan oksigen dari luar Kaltara, seperti di Berau, Balikpapan, dan Makassar. Meski mencari pasokan cadangan dari luar, namun produksi juga tetap dilakukan di Tarakan. Produksi saat ini rata-rata hanya bisa menyuplai 200 hingga 240 tabung per hari. Nah, kita antisipasinya sudah kita tugaskan kemarin beberapa teman-teman ini untuk mencari dari luar ini. Yang dekat-dekat, ada yang dari Berau, dari Balikpapan, yang bisa dikirim dulu lewat darat kan. Nah, itu sementara di sini juga tetap berproduksi. Jadi untuk bantu, karena dalam situasi ini dia kan produksi yang di sini kan hanya bisa men-supply 200 sampai 240. Rata-rata 200 tabung per hari. Ada dua, tapi yang satu katanya alatnya rusak, tapi itu kan otomatisannya kecil, hanya 20 tabung per hari. Nah, jadi memang kalau tidak mau kan kita harus cari dari luar dulu untuk sementara menutup. Tapi nanti kalau kondisi stabil kan sebenarnya yang perusahaan yang ada di sini kan sudah cukup. Cuma ya karena ini ada situasi apa, situasional maksud saya, karena terjadi lonjakan, nah itu ini yang harus diatasnya dalam seminggu ini. Kan paling sih mungkin seminggulah mungkin yang kita perlu menambah. Mungkin kita upayakan hari ini juga saya minta kabar dari kawan-kawan yang kita tugas untuk berkomunikasi dengan misalnya Balipapan, Balipapan, Berau, Terus dengan Makassar, yang memungkinkan untuk dikirim lewat darat, lewat laut. Lewat darat kan bisa lebih cepat, ke Balipapan satu hari kan sampai. Jadi kalau pesawat kan, nah itu kan muatnya cuma berapa. Kalau ke Hercules pun kan mungkin dapat. Itu yang sedang kita upayakan. Mudah-mudahan sehariannya ada jawaban dari kawan-kawan. Dan yang kedua mudah-mudahan kasusnya tidak naik lagi kan. Kalau tidak naik lagi kan artinya kebutuhan juga kurang. Kalau sekarang hitungannya satu hari 500-an. Tergantung, kalau tergantung polumennya kan satu tabungnya, kalau satu pasien satu hari ini bisa tidak cukup. Tergantung berapa liter per detik. Ini perlu diantisipasi, sekarang sih masih bisa jalan. Tapi kan kalau menghitung kebutuhan terlalu berlanjut kan pasti kurang nanti. Oleh karena kita harus ada antisipasi cadangan untuk menyiapkan nih. Dan harapannya mudah-mudahan berkurung juga di pasien. Sehingga produksi yang ada di sini cukup sebenarnya dengan suplai yang boleh. Jika dalam kondisi stabil, stok tabung oksigen yang ada di dua perusahaan pemasok saat ini cukup digunakan. Namun karena adanya lonjakan kasus, maka pemerintah pun harus mengantisipasi dengan mendatangkannya dari luar.